Intro Sederalun masih ingat Rahmi Idola Cilik? Namanya cukup tenar di tingkat nasional setelah berhasil menjadi juara 3 ajang penjaraan bakat Idola Cilik musim ke-2 tahun 2008. Kini setelah hampir 11 tahun berlalu, pemilik nama lengkap Rahmi Amalia ini sudah menjelma menjadi gadis dewasa dan menawan. Setelah sempat vakum dari ajang menyanyi, baru-baru ini gadis asal Gampung Lampulo Banda Aceh ini berhasil memenangkan ajang menyanyi yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN yaitu Islamic Next Gen Fest di Jakarta akhir Juni lalu. Tim Serambi TV Muhammad Ansar dan Muhammad Nasir minggu 4 Agustus mewawancarai Rahmi di salah satu kafe di kawasan Penayong Banda Aceh. Nah, kalau kita lihat itu, Rahmi ke Turki, itu syaratnya harus bisa bahasa Turki, sama lomba itu nyanyi-bahasa Turki. Disana lombanya bukan nyanyi aja, ada lomba fusi, semua punya bahasa Turki. Pokoknya ada 120 negara sama seribuan murid-murid dari seluruh dunia. itu kan di Fatih ya, mewakili enggak, itu sebelum dari Fatih malah Rami ditarik dari Rami ditarik sama Fatih gara-gara Rami mewakili Aceh Rami di, apa istilahnya kayak di outsourcing, kayak gitu kan diambil dulu, siapa nih anak Aceh yang bernyanyi dibawa olimpiade ke Terti bawa nama Aceh ya gitu kan Rami menang, dapat dua medal emas sama satu perunggu terus ditarik sama Fatih, SMA disitu itu kan masih SMP waktu itu enggak mewakili sekolah, mewakili Aceh mewakili Aceh udah sekolah di MSN Model lalu itu masih di MSN Model ya Rami sendiri pengennya jadi wira usaha, apalagi kita kami pengennya di Aceh di Aceh, ngapain sih jadi wira usaha kan udah, ini jadi wira usaha sekarang dia rimpis nanti orang-orang udah settle udah mapan baru bisa ditinggalin kan yang kerjaan, kerjaan yang kayak pegawai semacamnya, baru gitu jadi kedepannya mungkin hobinya yang gak mungkin dilepasin ya itu itu nyanyi tetap iya ibu sejauh ini itu kan yang bawa Rami jalan kemana-mana ya ada kemudian terakhir jadi yang ini yang Islamic Gen Islamic Next Gen ini kenapa bisa berbicara terikut? kenapa? ini kan lagi baru selesai itu ya balik ke Aceh Bentar kan balik ke Aceh Bentar abis itu yaudah kegiatannya paling apa ada usaha kan sama kakak gitu kan yaudah sambil itu ada teman ada teman dekat yang bilang eh ini ada lomba nih ini di BUMN Rami jalan bisa berbicara terutu bisa dapat uang dari bakat kan biasanya ada kan orang keluarga yang masih berusaha dari bakat yang kayak gitu kan coba Rami coba aja gitu kan dari nyanyi dari nyanyi dari nyanyi dari nyanyi Rami hari itu tahu lombanya besok untuk ke Medan dari BUMN dari Bandai Aceh Muhammad Angsar Serambi on TV Jangan lupa like